Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mat Siang para sedulur youtube Ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko Para sedulur seperti biasa Di siang hari ini saya ingin Menyapa para sedulur-sedulur saya Sobat-sobat saya, teman-teman saya Sedulur-sedulur saya yang sudah Subscribe di kanal youtube saya ini Jadi seperti biasa teman-teman Di siang hari ini Saya ingin mengajak teman-teman ngobrol santai Tentang kaitan perpolitikan Di negara kita Menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti Jadi teman-teman Sepertinya beberapa saat lalu Ada berita yang Sebelumnya saya pikir Sangat penting untuk kita cermati Di mana Partai Demokrasi Perjuangan Calonnya adalah Bapak Genjar Pranowo Untuk saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sedang mengguduk Cawapres Daripada Genjar Pranowo Dan tampaknya ada salah satu Hal yang sangat menarik Dimana dari Sepertinya ada sekitar 8 atau 10 Cawapres Opsi-Opsi Cawapres Untuk Genjar Pranowo Yang menarik disini adalah Salah satunya adalah AHY termasuk Dalam radar BDI Perjuangan Untuk dipasangkan Menariknya kenapa Karena memang AHY ini adalah salah satu Adalah pemimpin Ketua daripada Partai Demokrat Dimana Partai Demokrat Sendiri adalah Pengusung daripada Koalisi Perubahan Yang mengusung Anies Baswedan Sebagai Capres Mereka di Bill Price 2024 nanti Artinya Itu kan Kalau Kemudian memang Spekulasinya Memang kemudian Tertarik Sepertinya ya Akan ada Perubahan besar Karena memang Seperti yang kita tahu Koalisi Perubahan Yang mengusung Anies Baswedan ini Kalau sampai hilang Salah satu partai pendukungnya Posisinya akan sulit Karena threshold 20%nya itu Tidak terpenuhi Teman-teman Nah kita gak tahu ini Apa Tawaran-tawaran ini Kan juga Sepertinya menggiurkan Kala memang Partai Demokrat Juga Lagi under pressure Under pressure Di sini Karena memang ada Gugatan Dari pihak Partai Demokrat Oposisi Di MA Tentang kepemilikan Partai Demokrat Ini Under pressure Terus kemudian Tekanan-tekanan Yang banyak Dan ada Tawaran-tawaran Yang seperti ini Tentunya Merupakan Apa ya Godaan Berat juga Rumah Cuman kita gak tahu Apakah ini Sekedar tawaran Gitu kan Karena memang Yang kita tahu Memang saat ini Kan memang Di posisi Koalisi Perubahan Juga ada Desakan keras Gitu kan Tentunya dari Partai Demokrat Yang kita dengar-dengar Berita-beritanya Di stasiun televisi Ataupun media sosial Gitu kan Tentang Agar Anies Baswedan Cepat Menentukan Atau mengumumkan Jawab presnya Dari tokoh-tokoh Helip Dari seorang tokoh Helip Dari Partai Demokrat Nah kita gak tahu Karena kemudian Ada tawaran ini Mungkin pasti Akan berpengaruh Kan Kalau kemudian Pihak Daripada Koalisi Perubahan Dalam hal ini Adalah Partai Nasden Kemudian Partai Keadilan Dan juga Anies Baswedan Kalau melihat Tawaran itu Sebagai suatu Ancaman Daripada Koalisi Dari Koalisi Perubahan Tentunya Mereka kemudian Akan dengan Cepat-cepat Akan menentukan Jawab pres ya Tentunya Sini kan Pilihannya gak lain Dan gak bukan Seperti yang kita tahu Di berita-berita kemarin Ya pilihannya Cuman AHY Gitu kan Karena memang Sudah diakui sendiri Oleh beberapa Tokoh ya Tokoh Yaitu Di Partai Nasden Sendiri Ketika ada wawancara Yaitu ke Bapak Amat Saroni Gitu kan Memang ada Tekanan-tekanan Didesahkan Bahwasannya Untuk Menempatkan AHY Menjadi jawab pres Daripada Anies Baswedan Nah dalam kondisi Memang Lagi Memang gak Ini Kondisinya kan Memang Saling menunggu ya Menghitung strateginya Teman-teman Kayaknya memang Siapa yang terburu-buru Blunder gitu kan Ini kita baca analisanya Nah dengan adanya Tawaran-tawaran ini Gitu kan Tawarannya Entah terlepas itu Tawarannya konkret Atau enggak Karena memang kan Calon daripada Ganjar Pranowo Itu banyak ya Kalau saya sendiri sih Berfikiran pastinya Petanya Biasanya Kalau dari Dulu-dulu gitu kan Biasanya antara Nasionalis Religius Seperti Presiden Joko Widodo Pasangannya dengan Kiai Haji Makrofamin kan Nasionalis Religius Selalu seperti itu Gitu kan Kalau dari Kubunya Begitupun juga Kalau saya lihat Juga Agak jauh Tapi kalau kemudian Itu juga Termasuk Merupakan Perang Murat Sarah Ini kan Ngantem Pendukung Partai apa Koalisi Perubahan Harus mengambil Respon yang Cepat Responnya Tentunya Pilihannya Enggak banyak Pilihannya Enggak banyak Yaitu Menentukan Hayi Sebagai Alternatif Pilihan Jawa Pres Daripada Anies Vasvidan Walaupun Itu Kemudian Kalau Menurut saya Pribadi Sebagai Supporter Anies Vasvidan Langkahnya Kalau menurut saya Saya supporter Analisa Saya pribadi Juga Enggak Begitu Pas Karena Memang Untuk strategi Pemenangan Karena Memang Profilnya Sudah terwakili Anies Vasvidan Karena Memang Jawa Pres Ini Sangat vital Sangat vital Karena Jawa Pres Ini Posisinya Harus Bisa Menambah Perolehan Suara Tentunya Kalau Bisa Memang Dari Tokoh Orang-orang Yang Memang Dari Seberang Kalau Kemudian Dari Koalisinya Sendiri Tentunya Enggak Akan Banyak Menambah Perolehan Suara Profilnya Di Build Press 2024 Nanti Tapi Lagi-lagi Posisinya Memang Susah Karena Memang Ada Persyaratan Threshold 20% Disini Karena Kalau Tiga Partai Ini Enggak Solid Tentunya Akan Ada Lepas Rekualisi Ini Sudah Di Depan Mata Karena Memang Tawarannya Juga Susah Ditolak Kalau Menurut Saya Pribadi Sepertinya Sudah Di Respon Karena Memang Ada Rencana Pertemuan Memang Daripada AHI Dan Puan Maharani Dari PDI Perjuangan Artinya Kita Tidak Tau Mereka Sudah Membuka Komunikasi Politik Apapun Itu Tentunya Banyak Spekulasi Yang Terjadi Teman Coba Kita Lihat Ceritanya Di Metro TV Artinya Memang Terbuka Kemungkinan Apapun Itu Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Disebut Meraspon Rencana Pertemuan Dengan Ketua DPP Perjuangan Puan Maharani Hal itu Diungkapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBM Yakini Pertemuan AHI Dengan Puan Akan Membawa Kebaikan Sebab Pertemuan Ini Dilandasi Dengan Niat Baik Dan Bertujuan Pembahas Masalah Pausa Baik Membahas Masalah Bangsa Tentu Ada Gunan Jadi Itu Yang dapat Saya Sampaikan Sekarang Ikuti Saja Perkembangannya Nanti Yang jelas Pertemuan Niat Baik Dari Manapun Siapa Dengan Siapa Selalu Membawa Kebaikan Terima kasih Itu Jadi Sudah Jelas Disini Bahasanya Kalau Untuk TSBY Pertemuan Dengan Niat Baik Membawa Hasil Yang Baik Membuka Komunikasi Politik Tapi Memang Disini Di Belakangnya Memang Kemarin Dari Beberapa Calon Cawapres Yang Akan Dipasangkan Ganjar Pranowo AHJ Ternyata Masuk Dalam Radar Calon Pasangan Ganjar Pranowo Sebagai Cawapres Tentunya Ini Menimbulkan Spekulasi Spekulasi Karena Memang Betul Arahnya Kesitu Tentunya Di Depan Mata Di Depan Mata Kesoliditas Daripada Kualisi Perubahan Juga Akan Terpengaruh Artinya Memang Posisinya Agak Susah Tapi Saya Lihat Sepertinya Agak Jauh Kalau Ganjar Pranowo Dipasangkan Nahayi Menurut saya Karena memang Sepertinya Paktemnya itu Antara Nasionalis Dan Religius Selalu Dari Beberapa Periode 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 Memang Pasangannya Antara Nasionalis Religius Kalau Kemudian Dipasangkan Ganjar Pranowo Nasionalis Dengan Ahayi Nasionalis Juga Artinya Kita Tidak Tau Tawaran Tawarannya Mungkin Kalau Saya Fikir Kalau Jawa Pres Sepertinya Agak Kecil Kemungkinannya Kalau Menurut Saya Karena Paktemnya Seperti itu Teman-teman Dan Persaingannya Ini Kan Gak Ada Yang Mutlak Win 50% Plus 1 Kalau Berdasarkan Survive Karena Kalau Kemudian Salah Penentuan Jawa Presnya Pastinya Juga Akan Diambil Oleh Keuntungannya Profilnya Akan Diambil Oleh Pihak Lawan Politiknya Di BILPRES 2024 Dan Seperti Yang Kita Tahu Memang Posisinya Antara Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Dan Anies Basvidan Ini Memang Gak Ada Yang Dominan Tapi Pasangan Tawaran Ada Tawaran Jawa Pres Untuk HAY Dan Itu Memang Serius Serius Karena Memang Tadi Juga Kita Gak Tahu Aranya Kemana Memang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Juga Mengatakan Memang Akan Merangadakan Pertemuan Untuk Pembicaraan Masalah Masalah Bangsa Ini Yang Jelas Sebagai Supporter Anies Basvidan Tetap Santai Tenang Karena Memang Masih Banyak Kemungkinan Yang Terjadi Toh Sampai Kalau Kemudian Juga Berkurang Dari Salah Satu Partai Penyokong Koalisi Perubahan Kemungkinan Alteratifnya Masih Banyak Teman Teman Karena Memang Banyak Partai Sekarang Memang Kalau Partai Ini Memang Memang Kepentingan Strategi Salah Satunya Memegang Kekuasaan Apapun Itu Di Sini Masih Banyak Ada Partai Yang Memang Belum Menentukan Arah Capres Atau Jawabres Mereka Memang Masih Banyak Di Luar Koalisi Perubahan Sendiri Terlepas Dari Itu Tetap Tenang Dan Santai Karena Memang Saya Pikir Anies Baswedan Memang Ujiannya Berat Tapi Memang Untuk Menjadi Seorang Yang Besar Kemudian Kalau Jadi Orang Mau Naik Kelas Memang Ujiannya Harus Keras Ujiannya Harus Berat Dan Saya Memang Sampaikan Sendiri Kependukungan Anies Baswedan Ataupun Kepada Bapak Anies Baswedan Tidak Perlu Khawatir Seberapa Besar Upaya Manusia Upaya Manusia Untuk Mengagalkan Sesuatu Mungkin Bisa Tapi Kemudian Ketika Yang Maha Kuasa Allah Bergendalai Pastinya Upaya Itu Akan Tidak Tidak Berguna Sama Sekali Dan Itu Sangat Mudah Jadi Kalau Kemarin Saya Kritisi Juga Ada Perkataan Ada Kekhawatiran Kekhawatiran Dari Bia Hubuan Is Baswedan Itu Sebenarnya Tidak Perlu Sebagai Seorang Negarawan Yang Tangguh Sebagai Seorang Negarawan Yang Harif Dan Bijaksana Tidak Perlu Takut Apapun Itu Sudah Jalan Pastinya Saya yakin Tetap Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Dari Manapun Pastinya Dari Jalan Yang Nggak Diduga Duga Nanti Pasti Akan Ada Jalan Keluar Walaupun Memang Kalau Kita Lihat Posisinya Memang Agak Susah Memang Tawaran Seperti Menjadi Cawapres Apalagi Dari Suatu Partai Besar Pemenang Pemilu 2019 Yang Partainya Sangat Besar Punya Segala Sumber Daya Untuk Memenangkan Pemilu Di 2024 Nanti Pastinya Sangat Menggiurkan Pastinya Semuanya Tergiur Jika Tawaran Apalagi Tawarannya Sebagai Orang Nomor Dua Di Negeri Ini Sebagai Cawapres Wakil Presiden Apapun Itu Teman Manusia Cuman Bisa Berusaha Kemudian Tetap Kita Berdoa Bermohon Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berkehendak Juga Saya Sedikit Apa Kritik Memang Salam Seduluran Buat Sahabat Sahabat Anies Baswedan Sepertinya Memang Banyak Media Sosial Yang Memang Kemudian Pertebaran Mendukung Anies Baswedan Tapi Memang Sepertinya Tidak Terhubung Tidak Terkoneksi Tidak Sepertinya Yang Nonton Saya Tidak Ngerti Tidak Nonton Cuman Dik Lihat Tidak Ada Juga Yang Mengenal Saya Ada Baik Sebenarnya Kalau Memang Sama Sama Kita Pendukung Support Anies Baswedan Ada Baiknya Kita Saling Mengenal Ada Baiknya Saling Berkomunikasi Saya Tidak Ngerti Kalau Yang Di Channel Konten Konten Nonton Apakah Orang 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 Yang Disuruh Atau Apa Kayaknya Sekedar Diklik Dilihat Saya Makanya Kesini Agak Pesimis Agak Kurang Semangat Karena Memang Sepertinya Memang Banyak Memang Orang Yang Skeptis Tentang Memang Apa Perpolitikan Di Negara Kita Kita Tidak Ngerti Karena Memang Mungkin Kesibukan Manusia Saat Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari Yang Betul-betul Menghabiskan Waktu Dan Sebagian Memang Orang Memang Sibuk Dengan Media Sosial Mereka Masing-masing Tentunya Kalau Sekarang Masyarakat Sekarang Kalau Anak Muda Lebih Sering Main Game Kemudian Hiburan Kayak Musik Segala Macem Tapi Setulnya Menurut Saya Juga Ada Baiknya Ngobrol-ngobrol Tentang Perpolitikan Seperti Ini Karena Memang Kita Sebagai Orang Awam Kalau Bisa Jangan Awam Karena Memang Akhirnya Kita Hidup Dalam Suatu Negara Apapun Itu Kemudian Keputusan Politiknya Dari Sebuah Pesta Demokrasi Tentunya Kalau Ada Yang Gak Pas Tentunya Yang Susah Pertama Kali Adalah Lapisan Rakyat Kecil Seperti Kita Oke Gitu Teman Teman Memang Selalu Istiqomah Selalu Berusaha Sesuai Kemampuan Kita Masing-masing Saya Juga Berpesan Kepada Bapak Anies Baswedan Walaupun Beliau Enggak Kenal Saya Untuk Selalu Tenang Ajalah Pastinya Ketika Bapak Anies Baswedan Itu Orang Yang Lurus Orang Yang Baik Pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Jalan Yang Terbaik Selalu Memberikan Perlindungan Dan Pertolongannya Kepada Bapak Anies Baswedan Juga Selalu Dikatakan Tidak Perlu Takut Karena Allah Bersama Kita Ketika Kita Memang Orang Yang Lurus Dan Orang Yang Baik Dan Saya Bilang Memang Kalaupun Memang Kondisinya Memang Sepertinya Tampaknya Sekarang Tambah Lama Tambah Susah Posisinya Memang Dari Kanan Kiri Serangannya Dan Memang Kuat Sekali Dan Itu Sasah Saja Tidak Ada Aturannya Tapi Saya Pikir Tidak Perlu Takut Ketika Bapak Anies Baswedan Orang Yang Baik Tentunya Pasti Ban Wata'ala Akan Datang Dari Arah Yang Mungkin Kita Tidak Duga Sampai Dibilangkan Duga Oleh Karena Itu Pesan Saya Untuk Sahabat Ataupun Pendukung Anies Baswedan Tetap Istiqomah Tetap Yakin Berusaha Sesuai Kemampuannya Masing-masing Seperti Ngobrol Untuk Memberikan Fakta Informasi Yang Kurat Tentang Bapak Anies Baswedan Sesuai Dengan Kemampuan Seperti Saya Bikin Konten Dan Kedua Lupa Untuk Selalu Berdoa Bermohon Kepada Allah Untuk Memberikan Pertolongan Bantuan Dan Berlindungan Pada Bapak Anies Baswedan Dan Keluarga Sehingga Sukses Sampai Di Belpres 2024 Nanti Apapun Yang Akan Terjadi Jika Allah Sejulah Bergendak Tidak Ada Sesuatupun Yang Mampu Menghalanginya Oke Itu Teman-teman Akhir Kata Mat Siang Dari Saya Gung Wijan Narko Dari Yogyakarta